Di dalam perjalanan rohani kita, retret agung kita selama 40 hari sejak hari Rabu-Abu untuk mempersiapkan Pasca. Dan dalam masa pra-Pasca ini, persiapan perayaan Pasca, kita mengisinya dengan masa puasa yang ditandai dengan puasa dan pantang. Selama ini kita dibantu, didukung dengan rupa-rupa refleksi, rupa-rupa renungan untuk mengisi masa puasa kita, masa pra-Pasca. Hari ini juga, hari Minggu Prapasca keempat, kita diajak untuk melihat keselamatan yang terjadi atas dunia ini, atas kita sekalian. Karena apa? Karena cinta Allah yang total dan tanpa syarat. Dan cinta ini melompaui segala keutamaan-keutamaan. Dan dalam keutamaan-keutamaan itu, karena cinta, belas kasih adalah pokok dasar dari cinta Allah ini. Apa artinya itu? Bahwa Allah memberikan dirinya lewat anaknya yang tunggal. Lewat pemberian diri ini, Allah memberikan daya. Daya kekuatan. Daya Allah sendiri. Hidup. Rah Tuhan sendiri. Dan dengan demikian, lalu mendorong manusia untuk tetap melanjutkan perjalanan ini. Juga di tengah-tengah masa puasa ini, masa pra-Pasca, dan di tengah-tengah masa pandemi, kita tetap merasakan Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih, cinta Allah ini luar biasa. Dan itu diungkapkan di dalam tiga bacaan yang sudah kita dengarkan tadi. Bacaan Injil ayat 16, bab 3 ayat 16, meringkas semuanya itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan secara cuma-cuma, tanpa jasa kita. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu kalimat, kiranya ini meringkas seluruh kitab suci yang tebal itu. Kita bisa pusing dengan rupa-rupa bacaan-bacaan, rupa-rupa peristiwa dalam kitab suci itu. Tetapi kalau kita tangkap isinya, ayat ini dari bab 3 Yohanes meringkas semuanya itu. Karena itu ayat ini populer, banyak dikutip di mana-mana. Dalam paling populer di dalam kitab suci, baik perjanjian lama mungkin seluruh kitab suci. Inilah ayat yang memang meringkas pesan Allah itu. Pada nanya, dalam bacaan kedua kita mendengarkan, Paulus mengungkapkan dengan cara lain. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Allah kaya dengan rahmat. Allah kaya di dalam kasihnya. Ayat Allah kaya di dalam belas kasihnya. Dan dalam bacaan yang pertama tadi, dari kitab Tawarih, kita mendengarkan bagaimana bangsa Israel yang diungkapkan berubah-ubah di dalam sikapnya terhadap Tuhan. Berubah-ubah setianya dalam mengikuti. Namun, dikatakan bahwa rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem, juga mereka najiskan. Tetapi Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena apa? Dikatakan, karena Tuhan sayang kepada umatnya dan kepada tempat kediamannya. Saudara-saudara yang terkasih, Allah mengasihi kita bukan dari jauh, tapi dalam bacaan Injil tadi, kita sudah dengarkan, ia mengutus anaknya, memberikan anaknya. Dan itu kita di dalam seluruh liturgi gereja, kita sudah rayakan itu. Sejak masa Advent, dipersiapkan kedatangan Tuhan. Dan memang dia datang di muka bumi ini, menjadi manusia sama seperti kita. Dia Allah beserta kita, Immanuel. Itu berarti dia tinggal di tengah-tengah kita. Bukan dari kejauhan, bukan dari jauh atas sana. Tetapi di dalam kesulitan dan masalah hidup kita. Ketika kita mengalami gangguan-gangguan, ketika kita mengalami rasa bimbang, mungkin juga mulai putus asa dan kecewa di dalam persiwa-persiwa hidup ini yang kita alami. Ternyata Tuhan tetap berjalan bersama kita supaya kita menjadi lebih dewasa di dalam iman dan bertumbuh di dalam menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, belas kasih Allah itu terungkap dalam rupa-rupa cara. Antara lain, dia begitu tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu sehingga menyeberang batas-batas. Bayangkan Allah menjadi manusia, meninggalkan kesetaraannya dengan Allah dan menjadi manusia. Bukan hanya dia tinggal menyeberang, meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Tetapi menyatakan solidaritasnya dengan kita. Seperti yang menjadi tema dasar dari APP tahun ini, bahkan sejak tahun lalu, tiga tahun sampai tahun depan. Solidaritas dengan cara apa? Mengampuni dosa-dosa kita. Yesus mengambil bagian di dalam kehancuran. Kadang-kadang kita merasa so ancor. Kita so jauh dari Tuhan, jauh satu sama lain. Tapi Yesus datang untuk mengingatkan Tuhan mengasihi kita. Tuhan menghendaki supaya kita kembali pada Allah dan kembali kepada sesama satu sama lain. Karena apa? Di mata Tuhan, kita ini berharga. Masing-masing, bukan orang-orang yang sudah hebat, tetapi juga orang-orang yang merasa kekurangan. Bahkan orang-orang yang dilahirkan dalam kekurangan, kita melihat luar biasa Tuhan menghargai mereka. Lewat cara apa? Orang-orang yang memperhatikan mereka. Orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang berkekurangan, tetapi diperhatikan oleh Tuhan lewat tangan-tangan kemurahan Tuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih, Namun, Tuhan juga tetap adil. Dalam arti apa? Salah, ya salah. Dosa, tetap dosa. Karena itu dia menawarkan rahmat pengampunan. Tetap mendorong supaya kita mengalami kebaikannya, kemurahannya, belas kasihnya, pengampunannya. Di dalam masa prapaskah, masa puasa ini, lewat renungan-renungan, refleksi-refleksi kita, kita tetap mengenal Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya di dalam peristiwa wak-wak, sensasi, popular, tetapi juga di dalam peristiwa yang sederhana, biasa-biasa. Bahkan di dalam penderitaan, seperti kita tahu Yesus pun mengalami penyertaan Bapaknya ketika ia menderita. Menderita di salib, bahkan wafat. Dengan demikian, lalu kita akan lebih memahami siapa Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mohon, agar roh kudus yang telah dicerahkan kepada kita, tetap menyertai kita dan membuka hati kita, membuka mata kita untuk memahami bahwa Tuhan memang mengasihi kita tanpa batas, tanpa pamri, demi keselamatan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.